Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video ini kita kembali melanjutkan materinya ya materi yang sebelumnya kita sudah mempelajar buat detail fondasi seperti ini ya kemudian detail tulangan ini kita sudah buat detail slovenya tulangan ya kemudian jendela kemudian dinding ya kemudian rim balok nah di video ini kita akan belajar membuat kuda kuda nah pada kesempatannya kita akan menggunakan membuat kuda kuda baja ringan nah disini ya sehingga dengan potongannya nah disini saya menggunakan baja ringan trace 7575 kita bisa melihatnya di google ukuran baja ringan ya baja ringan ya ukuran baja ringan jaringan ya seperti ini nah ada yang menggunakan trust 7575 ya kita akan lihat hasilnya nah ini ya ketabalan 7, ini tingginya 7,5 seperti ini ya nah nanti kita akan menggambar baja ringan yang 7,5 aja oke saya tutup aja sudah terbuka nah kira-kira yang seperti ini ya kita akan gambar ini namanya baja ringan ya kuda-kuda baja ringan ini ada berapa jenisnya ini untuk rank ya ini rangkanya ini modelnya juga seperti ini ya banyak tampilannya nanti kita akan menggunakan yang 7,5 7,5 yang ini ya 75 seperti itu oke baik nanti saja saya buka auto-kuda saya nah saya pindahkan ke layar baja ringan kuda-kuda baja ringan oke seperti ini ini ke by layer oke seperti itu nah saya akan meng-obset ukurannya 7,5 ya berarti 7,5 saya offset ke atas O enter ya 7,5 seperti ini nah kemudian ini saya tutup kayak gini ya kemudian disini oke baik kemudian saya akan buat kemiringan ya kemiringannya 30 derajat XL enter A enter saya buat 30 derajat ke sini oke kemudian saya mirror ini di mirror kemudian cari midpoint ya ini ada cari midpointnya seperti ini ah ini dia midpoint oke kemudian ini fillet seperti ini baik ini sudah kemudian nah sekarang ini saya akan potong ya saya akan potong berdasarkan jarak atap yang kita offset yang sebelumnya 100 ya 100 jaraknya dari dinding seperti ini dari as 100 ya ini saya akan buat garis bantu dulu XL vertical ini saya akan cari kemudian saya offset keluar 100 ini saya ambil dari asnya ya oke seperti ini ini saya buang dulu ya ini saya offset 7,5 7,5 seperti ini ya kemudian trim ini batasnya ini dipotong seperti ini ops nah ini ada masalah tadi disini ya kayaknya ada saya akan buat garis lain ulang di midpoint seperti ini yang di extend ya ini saya extend seperti ini kemudian ini saya tinggal mirror oke seperti ini posisinya misalkan dia lurus ya oke baik cek oke baik sudah sudah pas ya ya ini nanti bentangannya ini bentangnya saya akan copy ke atas ya jadi copy di tengah-tengah seperti ini oke nah kemudian ini saya akan lihat panjang nya ke sini saya ukur dari midpoint 650 ya 650 panjang bentang ya 650 bentang 50 berarti ini saya kira-kirakan aja trim ini saya akan bagi berapa ya ini dibagi 6 6 nah coba saya akan bagi 6 ya ini saya ambil tengah-tengahnya 150 6 bentang seperti ini saya akan bagi 6 ya anggaplah saya bagi 6 ya div kemudian ini saya klik kemudian saya masukkan angka 6 seperti ini oke seperti itu ini saya tinggal copykan dulu ya oh sorry oh sorry sebelumnya ini di saya buang dulu ini saya offset 7,5 bagi 2 dapat berapa ya 7,5 bagi 2 saya kalkulator nah ini ada kalkulatornya juga 7,5 ya 7,5 kita bagi 2 oke dapat 3,75 ya 3,75 ini saya offset 3,75 ke kanan ini kesini juga 3,75 oke seperti itu kemudian ini saya copykan kesini kira-kira ya tengah baik kemudian trim ini batas enter saya buang ini saya div ya ini dibagi 6 ya kenapa panjangnya sekitar 6 meter ini saya bagi 6 aja ya seperti ini ini saya tinggal copy ya ini tinggal kita copy kesini oke ini juga seperti ini nah oke kemudian ini juga tinggal saya copy seperti ini ya oh sorry ini saya tidak seperti ini ya berarti ini aja yang saya ambil di tengah seperti ini saya gun copy seperti ini oke seperti itu ya kemudian ini dibuang baik yang di tengah ini saya buang juga karena tadi cuma garis batu ya ini cuma garis batu lain dari sini biar kemudian kesini kemudian kesini nah kemudian kesini oke oke nah disini seperti ini modelnya ya ini seperti ini modelnya kemudian ini tinggal dibuang oke tinggal buang seperti itu oke ini juga dibuang aja nah ini saya akan offset ya di offset setengahnya masing-masing ya 3,75 ini ke sini 5,5 ini juga kemudian ini seperti ini oke ini adalah panjang bentangnya ya nah seperti ini ya seperti itu kemudian ini ini saya buang yang di tengah jadi tinggal buang seperti ini ini dibuang ini juga dibuang tinggal direpihkan ya di extend ini ini juga oke seperti itu ini tinggal saya rapikan seperti ini ya oke baik seperti ini ya oke seperti ini oke tinggal kita rapikan ya seperti ini ya kemudian ini lagi trim baik seperti ini kemudian ini saya akan buat list plank disini saya akan buat list oh sorry iya list plank disini saya akan buat list plank ukurannya 3,25 ya 3,25 kemudian ini dirotasi minus 30 derajat oke oh sorry kebalik ya dirotasi 30 derajat iya 30 derajat baik nah seperti itu ya nah seperti ini dari list plank oke ini saya tinggal mirror aja dulu nah ini di mirror seperti ini oke sudah oke begini ya kemudian selanjutnya ini di mirror juga saya akan mirror ini cuma simulasi ini cuma simulasi cara proses pembuatannya ada pun nanti terkait ogoran-ogorannya teman-teman bisa mencarinya sesuai dengan aturan jadi panjangnya sekian misalnya panjang mentangnya 6 meter berapa jarak kuda-kudanya itu teman-teman bisa mencarinya nanti nah ini sudah jadi rangkanya kemudian kita akan buat rank disini untuk kuda-kudanya oke oke nah saya akan buat lain kesini kedalam itu satu kesini satu ke atas berapa ya agak pelat tiga ya kemudian kesini tiga oke kebawa tiga juga kemudian disini satu ops kita akan buat ranknya ya ini saya stretch ke dalam satu satu kemudian stretch lagi ke dalam ini kesini satu ya kita anggap seperti ini atau kita buat 0,5 aja stretch ini 0,5 ini sekedar visual aja ini kesini juga 0,5 iya oke kira-kira gini dan offset 2 0,2 ya seperti ini ini ditutup seperti ini ini juga saya tutup seperti ini oke oke kemudian saya akan buat shank saya akan buat kotak ukurannya 1,1 ya kemudian lagi ukurannya kotak lagi ukurannya saya buat 30,3 seperti ini kemudian lain disini seperti ini ini kemudian ini saya tempel disini terlalu besar ya oke saya ubah saja ukurannya ke 30,2 aja seperti ini kita pakai 30,2 aja saya buat keselain kesini saya klik seperti ini ini bisa saya fillet fillet radius 2 ini sama ini oke trim ini kita trim seperti ini atau radius 3 ya kemudian ini saya rotasi minus 3 di rotasi minus 3 oke seperti itu kemudian bagian ini dipindahkan disini sorry seharusnya ini tadi ada yang saya ulang coba ini saya buat 1,1 oke nah saya move seperti ini nah kemudian ini saya move lagi ke sini oke itu ya kemudian ini saya tinggal copy copy kesini 25 kemudian 50 ya tambah 25 berarti ini 75 tambah 25 lagi 100 ya oke ini kita bisa copy copy lagi ini bisa kita copy banyak saya klik disini kemudian array misalnya kita mau copy sebanyak 10 kali tinggal kita basah disini 10 kali ya seperti ini oke oke baik ini bisa saya ubah warnanya dulu supaya nanti merah saja oke seperti ini ini saya akan rotasi rotasi 30 derajat ya 30 derajat oke seperti itu ini juga di move seperti ini oke sudah seperti ini ya tinggal kita tempel ke sini oke sudah ya ini mulai di copy lagi kalau belum cukup ya tinggal kita copy lagi aja kita angkatnya disini pasang dimana disini oke nah seperti itu ya ini tidak apa-apa lewat seperti ini oke sudah lumayan ya nanti nanti tinggal kita mirror nah ini tinggal di mirror aja tinggal block block aja seperti ini kemudian di mirror ya tinggal kita mirror seperti ini sudah oke tinggal kita buat hubungannya ya nanti kita coba buat hubungan kayak gini copy kesini oke tinggal fillet kesini kemudian offset 2 oke kemudian ini kita turunkan stretch terus kesini ditutup dulu oke saya kira-kirakan disini kira-kirakan ya terlalu jauh hubungannya seperti itu ya oke kita ulang tadi kita turunkan dulu stretch ini saya fillet ini di fillet ya kesini baik lihat lihat ini kita stretch kesini di trim ini juga oke ini hubungannya saya offset ke dalam ini saya join dulu jenter saya offset 0,4 sekedar sampel aja oke seperti ini aja ya kira-kira proses pembuatan kuda-kudanya oke ini adalah proses pembuatan kuda-kuda bejaringan ya nanti divide berikutnya kita akan melanjutkan lagi materinya tinggal ukur berapa kesini sekian seperti itu oke saya kira cukup ya jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar bye terima kasih